musik 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 ibu ibu, saya Andika, terima kasih sudah menyempatkan diri selamat datang di Poso General iya, terima kasih musik musik operasi Madagoraya digelar secara gabungan dari unsur TNI dan Polri untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Kabupaten Poso Panglima TNI didampingi Kapolda Sultan meninjau langsung poskotis Madagoraya musik jadi semua yang seratus ini disini ya yang dari kami oh iya pos rame oh iya pos rame oh oh waduh waduh dari luar Pola oh gitu dari luar Pola kalau yang TNI organik mana oposo apa kodim kan kodimnya ya ini tempatnya mahal sekali ya waduh jarang ini punya tempat satuan punya tempat disini Panglima TNI dan Kapolda Sulawesi Tengah kemudian menerima pemaparan operasi Madagoraya terkait berbagai perkembangan situasi keamanan di wilayah Poso yang disampaikan oleh Kepala Operasi Madagoraya ini kami akan mau pasang secara singkat tentang operasi Madagoraya yang sekarang sudah berjalan di tahun 2022 ini masuk di tahap kedua operasi Madagoraya adalah operasi negara hukum terhadap kejahatan terorisme dalam rangka muncul Tengkap Timas yang aman dan kondisi di wilayah Koda seperti Tengah operasi Jalan yang terlihat tadi penggara OSCAP itu membatasi ruang terapi PO kemudian dicempatkan di basis-basis yang aku kemudian memutuskan ruang ya makasih mas waduh kita belajar banyak harus saya akui kita belajar banyak dan oleh karena itu saya benar-benar sedang berusaha terus untuk mengawal agar tindakan kita ini apapun yang kita lakukan benar-benar masuk dalam format penegakan hukum TNI dan Polri akan terus bekerja sama untuk menciptakan situasi kondusif di wilayah Poso Panglima TNI juga berharap agar kesempatan ini bisa digunakan sarana belajar anggota TNI dalam memahami prosedur penegakan hukum TNI 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 TNI